Bapak milih banjir di waktu libur atau pada hari kerja, Bapak? Apa bedanya penanganan banjir? Ini jaman Pak Ahok dengan jaman Pak Anies Baswedan, jaman Nau. Banyak sekali orang pakai payung hari ini, Mbak. Loh ini kok pakai pengaman gitu bajunya, kenapa? Bicara, Pak. Pondok Labu tadi panggil banjir. Dimana banjir? Jadi Ipin turunan tuh. Bagi kamang, banjir. Apa itu? Pas sayur. Apa bedanya banjir jaman Nau dengan jaman sebelumnya nih? Kalau jaman dulu banjir, anak-anak kecil demen. Banjirnya sebentar soalnya cemang lewat. Oh, gitu. Kalau sekarang? Kalau banjir sekarang, bikin berita. Oh, gitu. Sama soalnya banjirnya, rumahnya terendam harus mungsi. Lagi beli apa ini, Pak? Nasi uduk. Oh, nasi uduk. Wah, kayaknya kalau hujan-hujan cocok nih, Pak ya? Iya. Pak, milih banjir di waktu libur atau pada hari kerja, Pak? Kayaknya sih gak dua-duanya sih, sebetulnya. Kenapa? Katanya ada yang bilang, bersyukur dong kalau banjirnya di hari libur, bukan di hari kerja, gitu loh katanya. Kalau menurut Bapak gimana? Mbak, kan ada orang yang bilang, katanya harus bersyukur kalau banjirnya tuh di hari libur, bukan di hari kerja, gitu. Kalau menurut Mbak gimana, Mbak? Yang namanya banjir, entah hari libur, entah hari kerja juga. Gak ada bedanya, Pak. Sama-sama kerendam. Nah, apa bedanya penanganan banjir zaman Pak Ahok dengan zamannya Pak Anies Baswedan nih, zaman now nih? Kalau Pak Ahok dibuang. Lewat gorong-gorong tuh dibuang ke laut. Kompa, dibuang. Kalau sekarang zamannya Pak Anies, malah katanya suruh diserap ke bumi. Suruh diserap tanah. Nah, kalau diserapnya cuma sedikit, kayak kita nyiram air ke halaman, ya mungkin bisa aja lah. Ini kan air hujan itu banjir kan banyak. Gak bisa nyerap dalam jangka waktu sebentar. Nah, kemarin katanya, Anies bilangnya, pas Pak Anies bilangnya tuh katanya nanti air itu harus diserap oleh tanah. Yang diserap oleh tanah, kalau air banjir itu kan gak setetes dua tetes. Gak seember dua ember, kan banyak. Gak bisa kalau dalam jangka waktu sebentar harus diserap oleh tanah kan gak bisa. Ya itu harus dibuang ke laut. Lewat gorong-gorong. Yang gubernur sebelum-sebelumnya itu kan dibuang ke gorong-gorong. Pas lagi jangkanya Ahok, jangkanya Jokowi kan pada bikin gorong-gorong tuh jangkanya Ahok kan, juang ke laut. Nah, sarannya mbak kepada gubernur Anies Baswedan untuk menangani masalah banjir gimana mbak? Gubernur yang sekarang tiru aja gayanya Pak Ahok. Kan dia tuh tegas. Dia bisa menangani banjir. Bisa ngayomir rakyat. Artinya orang-orang banyak yang suka sama dia. Karena ketegasannya. Nah, terus yang sekarang tinggal niru aja tuh. Tinggal melanjutin yang kemarin. Gak usah bikin peraturan baru lagi. Gampang kan? Jadi gak usah buang-buang banyak biaya lagi. Tinggal melanjutin program yang udah ada dari pemerintah yang sebelumnya. Saran saya, tiru gayanya Ahok lebih tegas. Sebagai pemimpin rakyat, lebih memahami apa yang diinginkan rakyat. Dan harus lebih memahami apa yang harus dilakukan untuk menangani semuanya. Ya, itulah saran saya untuk Pak Anies Baswedan. Dan bisa menjadi gubernur yang diharapkan oleh rakyat.